Debat pertama Pilkada Jawa Timur baru saja digelar malam tadi mengingat tema dan mengangkat tema kesejahteraan rakyat kedua pasangan calon beradu visi dan misi. Gus Ipul dan Putih ingin membuat warga makmur sambil pertahankan nilai lama. Sementara Kofifah dan Emil ingin bangun pemerintahan yang bersih dan terbuka. Paslon mendapatkan pertanyaan acak dari panelis saat menjawab soal pendidikan agama dan realitas pendidikan BINIA. Gus Ipul menjawab pentingnya menyekolahkan para pengajar madrasah agar para muridnya mendapatkan pendidikan berkualitas. Gus Ipul juga mengklaim 10.000 guru madrasah telah disekolahkan ke jenjang sarjana. Sementara itu saat pertanyaan seputar ketenaga kerjaan Kofifah menjelaskan akan membuat program yang tingkatkan skill para pekerjaan. Kofifah mencontohkan masih banyak masyarakat dengan pendidikan rendah di Jawa Timur dan akan diberlakukan spesial agar kemampuannya bertambah. Debat wajib pilkada jatim rencananya akan digelar sebanyak 3 kali. Setelah ini debat akan digelar pada bulan Mei dan Juni sebelum pemungutan suara. Ini adalah kategori unskileber. Mereka yang unskileber kemudian mereka ada yang mengambil... Sampai jumpa di video selanjutnya.